Orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Hidup adalah pertanyaan, dan bagaimana kita menjalaninya adalah jawaban kita. Tidak ada yang peduli dengan cerita manis perjuanganmu sampai kamu sukses. Jadi, sukseslah dulu sebelum banyak cerita. Hidup bukan tentang menunggu badai berlalu, tetapi belajar menari di tengah hujan. Semakin sulit perjalanan hidupmu, maka kamu akan menjadi semakin kuat. Jika kamu yakin bisa, maka kamu benar-benar bisa melakukannya. Jika kamu yakin tidak bisa, maka jadi seperti itulah kamu. Persepsimu adalah realitamu. Hidup adalah petualangan yang berani, atau tidak sama sekali. Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan hebat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan. Orang-orang sukses memahami nilai waktu. Begitu mereka berkomitmen untuk melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah membatalkan. Hidup kita akan mulai berakhir saat kita menjadi diem tentang hal-hal yang penting. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, sampai kamu dapat melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Tidak semua orang harus tahu segala hal tentangmu. Kerjalah, sampai suksesmu terdengar tanpa kamu harus bicara. Seseorang yang berani menyanyiakan waktu satu jam, belum menemukan nilai kehidupan. Ciri khas orang sukses adalah mereka selalu berusaha keras untuk mempelajari hal-hal baru. Ketekunan membuat yang mustahil menjadi mungkin, yang mungkin menjadi kemungkinan besar, dan kemungkinan besar menjadi kenyataan. Jangan tunda pekerjaanmu sampai besok, sementara kau bisa mengerjakannya hari ini. Kembangkan kesuksesan dari kegagalan. Keputus asaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan paling pasti menuju sukses. Hidup bukanlah masalah memegang kartu yang bagus, tapi terkadang memainkan kartu yang buruk dengan baik. Tidak harus jadi hebat untuk memulai, tetapi harus mulai dulu untuk menjadi hebat. Tetaplah percaya diri walaupun kamu sedang mengalami kegagalan. Lakukan usahamu sekali lagi hingga kamu berhasil. Ketika kamu fokus pada masalah, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak masalah. Ketika kamu berfokus pada kemungkinan, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak kesempatan. Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan, orang sukses paham tentang proses, sedangkan orang gagal lebih banyak protes. Saya, Teddy Wong MSI. Motivasi, Solusi, dan Inspirasi.